Menjadi seorang selebritis tentu tak semudah yang dibayangkan. Tuntutan pekerjaan kerap mengharuskan para artis menjaga penampilannya untuk terus terlihat fresh di depan layar kaca, salah satunya dengan menjaga berat badannya. Hal inilah yang tengah dilakukan oleh artis Gracia Indri. Rupanya sejak 2 bulan terakhir, Indri tengah fokus untuk menurunkan bobot tubuhnya dan kini rasa kepuasan tengah dinikmati. Lantaran kerja kerasnya menurunkan berat badan dengan cara giat berolahraga, terbilang cukup sukses. Sejak melakukan diet hingga kini, ia berhasil turunkan berat badan hingga 9 kg. Malah aku turun 9 kg dari yang kemarin. Kebetulan memang lagi gila-gilanya olahraga, lagi gila-gilanya diet sih. Aku agak takut kalau diet lama. Karena dengan kesibukan, dengan tenaga yang butuh dikeluarkan, kan takut. Kadang-kadang teman-teman ada yang dietnya semuanya gila-gilaan, yang gak makan ini, gak makan ini. Aku gak pernah nyoba semua diet, udah pernah nyoba yang namanya gak makan mayo, dan apa, diet mayo. Gak bisa. Otak tidak berpikir. Jadi, olahraga. Jadi olahraga benar-benar di gila-gilain. Ada RPM, ada body combat, ada body pump, dan segala macam. Sedua bulan lebih lah. Gila-gilaan ya. Senin sampai Jumat, palingnya lima kali, tiga kali sampai lima kali. Makan sih lebih jaga. Memang tetap di jaga, tapi porsinya kan. Lebih sehat ya. Karena kebetulan aku tuh gila-gila dari dulu. Seperti aku setahun, dua tahun, karena mungkin kesibukan saat itu. Nah, akhirnya memulainya lagi kan butuh effort tuh. Butuh tenaga lagi, butuh kemauan lagi. Jadi sebenarnya kan yang bete tuh maunya. Kadang udah niat, maunya gak jadi. Nah, itu akhirnya sampai sekarang gak mau sampai, gak sampai sekali berolahraga. Karena menurut saya olahraga sekarang itu udah menjadi sebuah kebutuhan yang bukan gaya hidup. Kebanyakan mungkin dulu gaya hidup. Oh, orang ikut nge-gym yaudah. Ikutan nge-gym. Oh, ikut-ikut fitness yaudah. Sekarang sih enggak gitu. Orang berlomba-lomba untuk sehat. Menurunkan berat badan hingga 9 kg tentu bukan hal yang mudah. Hal itu pula yang dirasakan oleh Indri. Pasalnya wanita kelahiran 14 Januari ini mengaku bila ia termasuk tipe orang yang sangat mudah sekali gemuk mengingat memiliki jenis tulang yang terbilang besar. Sadar sulit baginya untuk menurunkan bobot tubuhnya, Indri sempat mencoba berbagai diet. Dan sejak 5 tahun lalu hingga kini, ia memilih untuk tak mengkonsumsi nasi dan menjaga pola makannya. Nah, memang kalau kemarin kan sebenarnya gini, aku tidak pernah melihat diriku gemuk yang kemarin itu. Ya, karena kita kan penampilan yaudah berapa-apa. Tapi yang melihat kan manajer kita, Mak Kite, ya kan? Jadi akhirnya termotivasi orang begitu. Karena nggak enak juga sih. Baru tidak apa-apa dari dia. Kesadaran diri sebelum ditegor orang. Aku udah nggak makan nasi udah berapa 4 atau 5 tahun gitu. Jadi memang nasi, lauk, cemil. Nah, itu yang paling bahaya. Kadang masih orang gini, bersyukur lu biar kata gemuk, juga badannya mukanya masih tirus. Sedangkan gue badannya kurus, mukanya tetap raya gede. Intinya, bakat pasti ada. Karena tulang-tulang aku kan besar. Pagangannya besar. Di balik keberhasilan menurunkan bobot tubuhnya, Indri juga sedikit buka suara. Seputar bidok rumah tangganya dengan David yang belakangan ini sempat menjadi perhatian publik. Wanita kelahiran Pasuruan ini mengaku sedikit lega. Pasalnya ia bisa melewati badan yang menghantam pernikahannya dengan David dan kini justru hubungannya dengan David semakin harmonis. Oh iya dong. Sekarang gini, setiap rumah tangga, mau baru, mau lama, yang udah mau berpuluh-puluh tahun menikah pun pasti ada masalah. Dan kita apalagi, kita masih baru. Kita sama-sama masih belajar. Kita sama-sama masih mau sesuatu yang baik. Nggak ada yang pengennya nggak baik gitu kan. Makanya, kami berusaha yang terbaik juga untuk kami berdua. Ya, sekarang hasilnya bisa dilihat. Ya, mudah-mudahan ini bukan menjadi yang terakhir juga. Bukan menjadi sesuatu yang bisa bikin dilema lagi. Masalahnya pasti ada terus. Terus ke depannya juga pasti ada. Malah yang ada, gimana caranya masalah ke depan. Satu masalah bisa ada seribu solusinya gitu. Kalau kemarin kan, semudah. Nggak, nggak, nggak ini. Tapi kami tidak pernah menyesal dengan adanya hal kemarin ya, bahwa jadi pembelajaran. Terima kasih Anda masih menyaksikan Insert Padi. Dan ini adalah berita untuk para fashion lover. Yes. Ada kabar dari Atika Asiholan yang katanya kemarin diundang ke New York Fashion Week. Harus begitu yang ngomongnya. Tapi ini kan memang merupakan perhelatan fashion show terbesar. Nggak cuma di Amerika, tapi di seluruh dunia kan. Jadi merupakan suatu kehormatan juga Atika bisa berada di situ. Dan kabarnya tidak hanya menyaksikan fashion show saja, tapi tentunya berlibur dan shopping. Oh, kita mau lihat langsung saja ini dia liputannya untuk Anda. Perhelatan New York Fashion Week yang digelar pada bulan September lalu memang menarik perhatian banyak orang. Tak hanya public figure kelas dunia saja, namun juga beberapa artis Indonesia. Salah satunya adalah Atika Asiholan yang ikut ambil bagian menghadiri pagelaran fashion dunia tersebut. Rupanya menghadirkan Atika dalam ajak fashion kuas dunia itu karena mendapat undangan khusus untuk menghadiri New York Fashion Week. Momen emas itu pun diabadikan istri dari Ria Dewanto ini dan diunggah di akun media sosial Instagram pribadi miliknya. Atika terlihat tanpa etgi dalam balutan segera bermotif abstrak dan tok hitam berdetail sambung ke lantai emas. Tak hanya itu saja, penampilannya pun didukung dengan heels berwarna hitam yang diserasikan dengan tas berwarna merah. Di undang sama salah satu brand Tori Birch dari Amerika untuk hadir di acara New York Fashion Week. Yaudah, hadir aja di sana. Dan seru-seru banget ya ngeliat Fashion Week di New York. New York itu kan memang udah sebenarnya memang kata art, fashion, established banget gitu. Di situ juga ngeliat di Jakarta kan juga ada ya Fashion Week. Tapi kalau di sana tuh saya nggak membanding-bandingan ya tapi maksudnya kalau di sana tuh seru tempat-tempatnya tuh ada di museum, ada di jalanan, ada di mereka menggunakan sarana-sarana publik gitu. Jadi nggak hanya di dalam ruangan ber-AC di mal atau di mana gitu. Dan menurut aku itu menarik banget gitu. Terus kayak sempet kayak ish, coba Jakarta gini seru juga kali ya kalau ada fashion show tapi misalnya di Monas gitu atau di Museum Patahila atau di stasiun kereta Jatinegara gitu atau gimana gitu ya. Karena memang ya pada akhirnya Fashion Week di New York itu menjadi ikon dari kota New York itu sendiri. Nggak hanya milik dari penggerak fashion doang. Tak hanya senang dan berasa terhormat bisa diundang untuk hadir dalam acara New York Fashion Week. Atika juga menaruh kebanggaan kepada Indonesia lantaran ada salah satu perancang asal tanah air yang ikut berpartisipasi memperlihatkan koleksinya dalam ajang fashion kelas dunia terlebih para modal tersebut tampil dengan menggunakan hijab. Ada, 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 ada aku nggak tahu deh hijab Anita siapa Khasibuan ya Anita, Anissa Khasibuan. Kepergiannya ke New York tak hanya untuk memenuhi undangan saja. Melainkan juga dimanfaatkan untuk menikmati keindahan kota New York dengan berlibur. Meski menghabiskan liburan di New York hanya sendiri tanpa didampingi suami, namun wanita 34 tahun ini mengaku tetap menikmatinya. Salah satunya dengan berolahraga dan mencicipi berbagai kuliner di sana, bahkan satu pekan merupakan waktu yang terbilang singkat bagi Atika. Saya di New York seminggu fashion week-nya sehari terus ada foto fit juga pemotretan juga terus selebihnya ya day off aja sih jalan-jalan di sana. Jalan-jalan lagi lah enggak, enggak enggak sama Riga jadi di New York aja sih dia nikmatin aja di sana sekali di Manhattan paling berkesan ya saya di Manhattan-nya aja di New York-nya aja Brooklyn Bridge pokoknya ya enggak enggak cukup lah waktunya pengen lagi berkesan biasanya orang yang berlibur dan hendak kembali ke tanah air tak lengkap rasanya bila tidak membawa sebuah-buah tangan atau oleh-oleh hal itu juga dirasakan Atika diseleslah waktu berliburnya wanita kelahiran 3 Januari ini masih menyempatkan diri membeli oleh-oleh untuk keluarga dan suami tercintanya apa ya oleh-oleh yang dibeli sepatu aja sih sepatu buat kakak-kakak sama buat suami buat setas buat ibu setas udah itu aja satu kata sih kalau yang mau dasarnya udah cantik emang pasti cantik ya kan luar dalam gitu kelihatannya bener-bener tadi kita baru membahas memiliki senang kalau mendengarkan seorang wanita yang intelektual berbicara dan memang selamat menikmati